Karena Brooklyn tuh belum pernah ya ketemu langsung, kenal langsung belum pernah, tapi kalo diikutin sama Marsha, pernah tau gak? Pernah Gimana, gimana cerita? Kayak apa ya, ada, ada gitu pokoknya Kamu tau kalo ada di rumah ini? Tau ya, masuk gitu kayak, itu mah kayaknya ada Marsha deh itu mah Coba, Brooklyn ngomong bahasa Cina Tau mingse Tuk Tau mingse mah, ini tuh lah Jackie Chan Halo semuanya, balik lagi sama gue Vacha Taramzi dan juga ada Aku Frisly Erlin Ada Brooklyn Aku udah Allah Dan gue Evan Dan balik lagi ke Hello Marsha Kali ini Hello Marsha spesial banget Spesial banget Spesial banget, kamu tau gak kenapa? Kenapa? Karena ada kamu Lalu semangat ya, kenapa? Tunggu-tunggu kita suruh dulu Brooklyn perkenalan Pake full bahasa Inggris Hi everyone, my name is Brooklyn, I'm 10 years old And I'm so happy to be here right now Ah, ngeriak Halo, namanya Brooklyn, saya baru umur 9 tahun Ih, itu aja salah, itu aja salah Ten You know ten benten Ini nambu dua Spesial banget Jadi Brooklyn itu disini diundang karena? Karena kita mau ngobrol-ngobrol sama Brooklyn Dan kita bakalan kenalin langsung Brooklyn sama si Marsha Karena Brooklyn tuh belum pernah ya ketemu langsung Belum pernah Kenal langsung belum pernah Tapi kalo diikutin sama Marsha, pernah tau gak? Pernah Gimana ceritanya? Dia tuh gini, Brooklyn ini adalah salah satu anak yang peka sama mereka Jadi kalo dia lagi main, dateng ke satu tempat Kamu tuh suka ngerasain ya? Iya ngerasain gitu Jadi waktu kamu ketemu Marsha tuh gimana? Kayak apa ya, kayak anget gitu Terus kayak merinding gitu Pokoknya kayak terasa banget gitu Tapi kamu tau kalo itu tuh Marsha kayak lagi ngedeket Sampai kamu ngomong sama Mami ya? Iya Kamu bilang kalo Itu mah kayaknya deh Marsha deh itu mah Duh Jadi dia kayak Engel gitu Kok bisa tau kalo itu tuh Marsha Emang kenapa? Karena gak ngeganggu Jadi dia tuh ternyata ini factnya ya guys Baru tau juga aku tadi dari mamaku Brooklyn sama kayak aku Ketika lagi ada yang kurang baik Ngedeket kuping Dia tuh merah Sama kayak aku Aku kalo lagi ada yang gak baik ya kan? Atau ada yang mau berkomunikasi Itu kuping merah sebelah Tadi dia kayak gitu merah Tapi untungnya Brooklyn tuh gak penakut kayak Fasha Wah kan kita sama-sama pemberani kan? Emang dia tuh penakut? Nih Brooklyn Coba, coba, coba Coba kita suruh Brooklyn milih Kita suruh Brooklyn milih Menurut kamu yang penakut Kak Fasha Atau Kak Evan? Tuh Udah keliatan Muka ade tuh muka Muka itu Anak kecil tuh jujur Iya Kayaknya kamu salah ngerasain sih Tapi Brooklyn kalo kita aja kenalan langsung sama Marsha Gak takut kan? Gak lah Gak takut sama sekali Malah kamu mau nanya Kira-kira mau nanya apa ke Marsha? Hmm pernah gak kayak ikutin atau pernah kayak apa ya? Kayak mungkin duduk di sebelah aku atau gimana pernah Pokoknya ikut selama kamu di Indonesia ataupun kamu ke Amerika ya? Pas pulang ke Amerika dia tuh sampe bilang Kak Marsha main ya di sini atau gimana? Karena kan aku kan selalu chat ya sama mama Sama mama Brooklyn Jadi Brooklyn ini Ya kalo kalian udah pada tau Dia itu adalah Marsha in real life Kenapa real life? Karena gak tau aku juga bingung Tapi Marsha tuh nunjuk dia kalo Kok Vichy kalo aku masih ada Aku akan seperti dia Gitu Tuh liat deh Tapi dia Mirip sama aku Makasih aku tanya You know right? Nanti pas nami datang dia kayak Eh bener-bener Marsha banget Tapi santi kaget Itu kan katanya mirip Emang mirip sama aku Sama Marsha Sama Marsha Bule kan? Emang gak Cici-cici Beda 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 tuh Satu bulan satu cici-cici Coba Kamu ngomong bahasa Inggris apapun itu Kamu kasih tau kayak Kamu kalo lagi nonton Marsha gimana Terus kamu di Amerika suka nontonin kita Kasih tau Tapi dalam bahasa Inggris Oke Pertama sekali aku suka menonton show mereka Itu kayak Sangat bagus Aku suka dengar mereka Berbicara tentang You know ghost Or Stuff like that Tidak saya Emang Cuman sebenarnya Sama hari Udah Versi ini Bangarin Bangarin Ini How much watching Tentang Inah Inah Bagian Gue bilang gue bule Gak ada yang percaya Aku itu bule Rama lingkungan Jadi pembaur Betul Karena aku Hidupnya sama yang di Indonesia Banyak Ya Agak Nanti kan takut mama Nanti sama papa ditanya Kok anaknya mancung sendiri Gak asik kan Jadi aku kayak Pencet-pencet hidungku Biar gak semancung kamu Gitu Brooklyn Tapi pertama kali first impression dulu Brooklyn Pada saat kamu pertama masuk ke rumah ini Merinding atau enggak? Kayak apa ya Ada Ada gitu Pokoknya kayak Kamu tau kalo ada di rumah ini Masuk gitu kayak Wah Rame Iya Wah 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 Ini bisa jadi iklan Brooklyn baru masuk Wah Jadi kamu pas masuk tuh udah tau Wah rame nih Iya ada First impression dari kakak-kakak ketemu Brooklyn Karena kan jujur Kalo aku Aku tuh bener-bener sering banget ketemu sama dia Maksudnya bukan sesering itu Tapi kalo dia lagi di Indonesia Aku pasti nemuin Pas ketemu Nah kalo Vashya, Nunes, sama Evan Ini pertama kalinya Pertama kalinya Mereka ketemu First impression Setelah ketemu dia secara langsung Pendiem sih Oh emang Maksudkah dia harus goyang buru Masa dia goyang buru Masa dia goyang buru Di akhir kan Bawel atau gimana ternyata Dia tuh emang cantik banget I like you Tuh sama kayak aku Penonton bayaran gak usah Sampai penonton bayaran Sampai penonton bayarannya tiba Iya Itu penonton bayaran Ngomong Nanti kamu gede Kamu tau ya Orang-orang yang menjatuhkan kakak Gak walit Engga jadi Kalem elegan Pokoknya perempuan cantik banget Kalo hukumannya sama Marsha Menurutkah seberapa persen Satu sampai sepuluh Berapa persen Berapa nilainya dia mirip sama Marsha Iya kalo selama ini kan gue selalu denger Orang tuh bilang Iya nih Broklin tuh mirip banget Marsha Tanpa aku tau kan Broklin gimana Tapi pas ngeliat langsung sih Oke bener ya Mirip Marsha ya Gitu Padahal Gua sendiri pun kan gak tau kan Marsha itu gimana fisiknya Marsha seperti apa ya Cuma emang Satu sampai sepuluh berapa? Sembilan sih Sembilan Sembilan Oke Sembilan Sebentar Sembilan Kalo sampai sepuluh kemiripannya Sembilan sama Marsha Hmm Kalo misalnya Nunes Pada saat pertama kali ngeliat Brooklyn Menurut kamu Satu sampai sepuluh kemiripannya Sepuluh sih Sepuluh Emang pernah ngeliat Marsha Enggak Tapi Gampang-gampang Iya Kayak kebayang aja kan Kayak Cantik banget Kayak boneka hidup tau gak sih Punika hidup Iya aku kan seringet Kayak gula-gula Tapi blocknya Apa ya kayak Beda ya Lucu ya Lucu ya Cara jawab tuh Jawab tuh kayak gitu Kalo dipuji Thank you Orang kalo dipuji gini Ah yang bener Gitu ya gue Ah yang bener Orang tuh jawab gini Thank you Thank you Oke kalo Evan Untuk pertama kalinya Untuk pertama kali Tadi bener Kata Nunes Merinding loh Masih ketemu Kayak boneka nih Bener Kayak Ah lo semua dibayar ya Giba Yakin aman Tujur ya Tujur Satu sampai sepuluh berapa Satu sampai sepuluh Karena gue gak pernah ngeliat Marsha ya Gue 8,7 ya Kenapa harus ada 8,7 sih Kebiasaan cahat tete Lu punya orang Kenapa Kenapa sih 8,7 9 dan 10 Tapi kalo kalian ngeliat aku gimana Broklin bisa jadi host gak sih Enggak nanya aja Bisa gak sih tante jadi host Nanya aja Bisa Kebetulan saya managernya Jadi buat kalian yang mau kontak Brooklyn Ya bisa ya hubungin saya Tapi kalo Brooklyn sendiri Kamu kan juga belum pernah nih ketemu sama Masya Tapi ketika semua orang bilang kalo kamu itu adalah Marsha sama kayak Kak Frisley juga kan bilang Kamu ngerasa Marsha tuh semirip apa sama kamu Mirip banget atau kayaknya mirip aja deh Atau karena bule gitu Dari kawan-kawan kalian ya mirip banget sih Mirip banget Iya Untungnya kamu gak ngeliat Marsha banget ya Kayak cuma ngerasain Iya Tapi kalo ngeliat kamu bakalan takut gak kira-kira Enggak lah Takut tau Jangan gitu Eh ini anak kecil Mentalnya harus dijaga Kamu baru 10 tahun ya Baru 10 tahun Iya nih Ini samping om-om 40 tahun yang udah bedah Hahaha Oke Jadi Tema Hello Marsha kali ini Kita akan membahas Kita panggil Marsha nya ya Marsha Kita panggil Marsha Kamu gak takut kan? Enggak Kalo ada Marsha biasanya ada Kathleen Ada Marsha ada Kathleen Hahaha Lalo lalo pake tundang lucu Kathleen lucu Kathleen gemoy Gemoy Apa Brok Hahaha Kok dipotong-potong Napa orang Dimanggirnya biasanya lebih suka Kamu lebih suka Biasanya Brooklyn sih Brooklyn Iya Tapi dipanggil sama mama Bu Iya Bu My Bu Hihihi Hihihi Penonton bayaran nih Hihihi Nah kita langsung panjang lah Marsha Eh masuknya ke Brooklyn Hahaha Gak takut kan? Engga Beneran gak takutnya Beneran Yang takut? Iya yang takut Engga Kalo Marsha mah hantai lah Kalo bukan Wah Nah kalo gitu hati-hati dong bro Hahaha Gitu takutnya Ngancam ya Engga 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 Marsha Halo Halo semua Ekban Masha Halo Marsha Ngomong mba saya Idris ada orang bule Hi Hi Gini dong Hai Hi Ini cuman saya Dih Kayak ketemu kemarin gak Marsha Ah ya Tapi sama kita cantik sama Tidak, tidak ambil jadi tapi aku udah oh gitu sama-sama bule ya tapi dia lebih juga suka kita-kita nyanyi twinkle ya 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 kamu kan tuh bener biasanya what you die iya how i wonder what you die biasanya tidak boleh tidak boleh abis kita sama 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 apa beda ya 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 by the way Marcia nih si Brooklyn mau nanya langsung ke kamu nih beberapa pertanyaan apa kakek kamu pernah ikutin aku gak atau kayak mau ngajak main bareng gitu pernah gak ya sering dia pergi ya dia punya tempat besar di sana main dia suka main tidur-tidur dengan nanjingnya ya aku lihat aku berdiri tapi tidak aku tidak ganggu karena karena tidak mau nanti kalau dia dekat-dekat hantu badan punya sakit jadi dia bisa sakit kalau kamu pun hantu hahaha tapi kamu tahu arli ya iya tahu aku juga tahu kamu ya hi 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 ya kita ganggu kakak bener ya btw Marsya kamu kenapa ngikutin Brooklyn gak kena dia cantik gak kena visi sayanginya jadi ikut pelihat menurut tidak mencuri orang makan HP aku sorry mama Brooklyn Oh karena cantik Ayah fisik tidak punya hidung saja Kalau fisik punya hidung panjang ya sama Oh berarti banyak orang bertanya-tanya Kamu sebenarnya gimana sih mukanya Terus fisiknya gimana Berarti kurang lebih mirip ya sama Brooklyn Ya kita sama ya Kita suka pergi jalan Juga lah beda lah Ini langsung kayak jalan gitu Iya mau ya Ngap Dia mana ngerti ngap Tidak tidak cacau Jangan percaya mereka ya Oke Kita berdua saja ya Ya oke Tidak usah ajak mereka ya Emang kamu mau Brooklyn main sama Marsha? Mau lah Oh Mikir dulu? Baulah Tertekan ya Dia pasti dari ajak aja di mikir kanan lu Eh kakar aku Ya karena dia penakut ya Kamu tuh ngomong sama dia dia mak Ya aja Marga Jui Jui Ajak aja sangat penakut Dia Jirajah seru Emang Brooklyn memberani? Memberani Jirajah sama dengan aku Kenapa? Apalah dia hantu Lah kamu mah kan hantu Oh iya iya Broklin ada mau nanya apa lagi ke Marsha? Nggak ada sih Cuman mau bilang thank you Oh Ah Dangkowel Dangkowel tau artinya apa? Nggak tau Oh Kasih tau Marsha artinya dangkowel Terima kasih Oh bahasa Belanda Broklin Jadis kita sama ya Jadi kalau kamu takut Tidak usah takut lagi Ada aku Karena Karena ada aku Dik Kenapa kan ada aku Karena ini broklin yang mau diganggu awal Oh maksudnya kamu ngejadian broklin gitu Bisa saja Ya karena aku Aku bisa tenang hantu Oh dia bisa tenang hantu broklin gitu Tapi kalau kamu bisa tenang para lelong Hehehe Tanda Lihat kan yang gak jaring berat Lihat kan Bukan kita ya Bukan kita Bukan kita Aku jadi hantu Diminta dengan mereka Okey Mereka suka Ajarkan aku ngomong Jangan ya Jangan ya broklin ini Ini Marsha mah Kamu mau ngomong apa gak Marsha ke broklin Coba Marsha Kamu sekarang nanti aku mau nanya Ya kamu cantik ya Thank you makasih Marsha Thank you Biasanya kamu Ah ya bener Kamu itu kalau dipuji Aku tidak mau dipuji lu Pernah kata siapa Kan kita gak selalu ngeliatin Ah dia mewah Aku lagi berani Marsha Kira-kira menurut kamu nih Menurut diri kamu sendiri Kamu berdua sama broklin Ya hanya beda kita punya Dia punya mata Warna mata beda Emang warna mata kamu apa? Kepo Kamu tahu Kamu tahu Kepo tidak Bapak buru ini masih Memang atau aku Marsha Kenapa datang? Hantung kuku Konterana Kok datang jam segini Tidak dari semalam yang aku lagi bertiga sama Mbak Linda ya Marsya yang di belakang kita pegang semua tangan ada aku, ada Casey, ada Siti dipegang-pegang di peluk-peluk visi ada semua kita berpegang tangan ngejagain oh dari kuncil anak ya kadang kuku kuncil anak ingin masuk kenapa emang kamu ngejagainya rame emang kuat ya? iya sih, hanya biar-biar visi tidak takut visi suka takut loh, Marsya eh, salah dimanggilnya Marsya siapa kamu? visi suka takut loh, blogging oh iya iya kuku suka takut kadang-kadang kenapa takut ya? gak tau kadang-kadang takut aja badan punya suka panas iya 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 Marsya kamu udah makan belum? iya kamu bisa makan iya aku tidak bisa makan aku hantu kan dia tau oh iya oh iya tapi kamu tidak takut kamu sedang tidur aku berdiri, aku temani iya aku gak takut kok tiba-tiba kamu di kamar gitu tidur terus ada sosok gitu ya aku kan tau kamu ikut Marsya iya kamu harus positif tinggi gak Eva kita masih 10 tahun masih bisa positif tinggi iya di rotak kita udah kemana-mana tuh tapi kamu kamu juga punya ada hantai juga tapi tidak ikut kenapa? karena dia suka main dengan adiknya punya laki-laki oh di Amerika berarti ya tapi hanya diam saja suka umpat main rambut tutup muka oh cewek juga? iya baik tapi tidak bisa bahasa Indonesia ya oh setan bule oh setan bule berarti setan bule setan bule berarti setan bule setan bule kamu lebih takut disini atau disana? gak tau ah gak takut dia emang gak takut dia gak takut sama aja kayak kamu nanya aku takut dimana mana ada? ah dia kalau ada hantu lari cepat paling cepat hantunya serem bro iya tapi dia dia tidak takut gak takut lah kamu sudah makan? sudah aku belum dulu makan makan dulu tuh katanya makan dulu ada lah ada kepiting tuh mau makan kepiting tidak mau kenapa? kasian kok kasian? hewan gak salah dimakan iya kan udah dimasak iya kan boleh dimakan kalau nanti di pelut visi kepiting hidup enggak 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 kamu suka kepiting? aku suka tuh dia aja suka kamu suka makan 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 apa lagi? banyak aku suka makan nasi padang nasi padang makan nasi padang pernah pernah lalu apa lagi? banyak pokoknya ada ada ini petai suka juga kan? ya aku suka petai petai jengkol jengkol iya muntah-muntah uang sih enak tau enak enak ya nanti ya iya oke terus kamu suka ikut broklin juga main di amerika Marsha? ya tapi disini hanya diam saja aku tidak-tidak tidak suka ganggu-ganggu hanya suka kadang pindah barang punya mamat broklin oh dipindahin barang-barangnya kenapa emang? tidak iya dilihat-dilihat sama mamat broklin iya makanya tante taruh disitu aku pindah tante cari aku taruh lagi hehehe hehehe kenapa pak kenapa pak tapi tante penyang kan cari iya nah asal hehehe lu kan marah iya ntar di amerika nih tante langsung iniin aja kalau tidak dateng ah tante cilatah waktu kapan dateng oh iya benar sih ah disana tidak ada anak ini digomong masasih tidak tahu hehehe hehehe orang sih ngasal eh sentan sih ngasal tau iya oh tapi kamu disana suka ngendangin kepala setan gak iya hehehe tidak kenapa tarik baju saja sudah pergi di sana hantu sana tidak 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 seperti hantu di sini kalau di sini ya kuncilan pakai baju terlalu panjang di sana mereka pakai baju penelit jadi lebih gampang hutan oh itu lah siapa ini tapi serem gak hantu-hantu di sana ya muka mereka penuh dengan darah dan muka kamu mau lihat itu broken enggak lah broken panggil mah berani hahaha langsung gitu ya hahaha hahaha iya kasihan oh gitu terus kamu mau ngomong apa apa ini kenapa tayu dia kenapa itu buat ini buat ngomong jadi suara terang berani iya 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 kamu mau ngajak broklin main apa gak main 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 film gitu main film main beko iya kan nanti film ya nanti dia jadi aku ya iya iya emang dia nya udah mau dia emang broklin mau iya emang broklin mau mau ya mau dong anak kecil anak kecil sih ya lupa anak kecil lupa anak kecil lupa anak kecil kalau kamu sedang jadi aku nanti aku tempel nanti aku dekat dekat kamu biar kamu makin jadi aku lupa enggak tau iya teori asal iya imah artis imah hantu blockline iya iya aku aku tidak kan berani banget menurut kamu mereka benar atau tidak bohong-bohong enggak tapi takut udah mau lanjut ini ngobrol-ngobrol soal problem Marsha bye-bye nanti main kita main lagi ya ha ha halo halo hvala ikban ikban protein protein ya kekenalan sangat kembali telah ke dari kenapa bahasa ya iya aku bahasa kenapa iya kalau banget ya takut diganti halo Marsha jadi halo Brooklyn panik panik hantonya panik tapi Marsha tuh sebenarnya memang menjaga menjaga orangnya kan suka ikut ngejagain kan jadi kalau sama Brooklyn mungkin lebih ke duk karena dia nggak takut jadi aura positifnya juga kena gitu loh nggak akan bikin yang kayak gitu kayak gitu malah iya kalau Evan kan kelihatan dari mukanya udah hancur auranya hancur jadinya makhluk yang datang ya makhluk-makhluk hancur gitu tapi kamu sama sekali tadi ngobrol sama Marsha deg-degan enggak beneran enggak takut sama kamu enggak malah kayak apa ya udah temenan lama gitu kayak ngerasa temen-teman tapi kamu kebayang nggak sih di anaknya setinggi mana kira-kira iya sekamu atau lebih tinggi ya mungkin enggak tahu deh kayak mungkin pendekan betul betul loh lebih pendeknya nggak tahu kayak ada di bayangan kamu ya kamu ngeliatnya dia di kuncir dua atau gimana di kuncir ya di kuncir kepan iya keren ya kamu jangan-jangan anak Indie Indie home oke tapi kalau orang-orang nggak tahu Brooklyn ini ketemu sama aku dimana kita tuh udah pertama kali yang dikenal tuh 2000 berapa ya 2017-2018 ya 17-18 itu diproses shootingnya di sekretaryana dia masih kecil banget bener-bener kecil di Brooklyn ya dulu kecil kalau dilepas iya segini kalau dilepas kecil banget waktu itu dia masih kecil banget tapi emang actingnya dari dulu sampai sekarang tuh makin keren keren banget keren banget kalian bakalan nonton semua karyanya Brooklyn nanti ada di sekretaryana yang bakalan tayang terus juga ada kutukan sembilan setan itu juga kalian bakal ngeliat tapi ini anak emang nggak pernah berubah untungnya tetap jadi Brooklyn yang seperti ini nggak dibuat-buat anaknya lucu kalem Anggun kan iya Brooklyn kok Anggun mulu sih kenapa sih Anggun Anggun itu maksudnya sifatnya iya kalau itu Anggun Cezas nih penyanyi dia juga penyanyi loh main piano juga kebayangkan liat kakaknya dulu dong aduh gimana maksudnya gitu guys kalau orang tuh nggak mau mengakui itu banyak ya kamu inget ya semakin penonton bayaran bilang kakaknya joket reyok gini-gini ya emang pada ngeselin kalau nih kamu harus inget Brooklyn semakin tingginya kamu ibaratnya makin kenceng anginnya kayak kakaknya nih eh makin tinggi eh enggak akunya sih nggak tinggi-tinggi bro kelima pasti tinggi kan bule oke deh mungkin untuk Elmarishanya segini aja kali ya karena abis ini kita bakalan mau nge-game dan juga ngobrol bareng sama Brooklyn sambil makan kita mau ngeliat bule tuh makannya kayak gimana kasih oke guys kalau kalian sedang dan bisa komen juga di bawah next time kita bakalan ngajak Brooklyn penusuran boleh nggak tapi Tante boleh kalau kita penusuran sama Brooklyn demi Brooklyn kita penusuran jam 12 siang nggak boleh bobo malem kan iya masih dede bayi ya masih ditimbang-timbang oke deh guys kalau kalian senang bisa comment di bawah next kita konten seperti apa dan boleh kunjingin Instagramnya Brooklyn underscore the real Brooklyn 15 tuh ngerti nggak tapi udah kayak banget ya udah ga berlaku literally itu udah ga berlaku ya coba kamu ngomong ngomong bahasa Inggris kamu mau nanya ke Alung apa pakai bahasa Inggris dia jago juga aja 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 apa ya okay you said you weren't scared I just really wanna know if you're like actually scared or not enggak ngomong kamu sebelum ngomong tuh minum obat atau makan permen apa dulu ngasih pengen iya buat kok bisa lancar banget maksudnya kecuali dia tiba-tiba jago bahasa Mandarin nah mana ada baru kita keturiga oke tapi dia bisa bahasa Cina coba brooklyn ngomong bahasa Cina tau mingse tuh mingse jeky chat kita adu kita adu terus nah kamu tadi udah nanya kapan sih kan coba tanyakan Nunes bahasa Inggris apapun oke I just want to ask what is your favorite Indonesian food I like I like you you like me I like I like I like gibbol you can ask me anything kok how how did you meet with Lung Lung and Kak first of all yes I meet them on my junior high school of course you you know what I mean right how did you learn how to cook like where did you learn it from oh oh iya 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 kenapa lu bisa jago masak gitu lu belajar dari mana benar benar iya iya gitu sih ayo aja pelan iya biasa ngomong langsung bisa jadi bisa jadi iya 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 We will eat it in Aduh capek banget Aduh oke guys Bye bye Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa share ke teman-teman Untuk kalian Bye